Intro Ya pepirsa kebocoran hacker Bjorka yang memocorkan data-data instansi hingga pribadi ini menuai sorotan tajam hingga sempat membuat kehebohan. Sampai dengan saat ini kehebohannya terjadi. Potret kebocoran data yang kerap berulang terjadi di Indonesia pun dinilai sangat bersahka. Akun Bjorka terus menjadi perbincangan bahkan terang-terangan siap mendebar ancaman. Bjorka mulai menarik perhatian publik khususnya warganet setelah sempat mengklaim menjual data-data pribadi dari registrasi SIM card hingga komisi pemilihan umum. Tidak berhenti sampai di sana, Bjorka juga mengklaim telah membocorkan data-data dan dokumen dari Presiden Republik Indonesia seperti dokumen Badan Intelijen Negara. Tidak hanya dokumen rahasia negara, Bjorka juga melakukan doxing terhadap sejumlah pejabat negara dan juga pegiat media sosial. Terkait hal ini, Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada kebocoran data negara yang terjadi belakangan ini. Namun Mahfud menyebut data itu bukan dokumen rahasia karena bisa diambil dari berbagai sumber terbuka. Belum ada yang membahayakan dari isu-isu yang muncul itu kan itu yang sudah ada di koran tiap hari. Wah ini ingin jadi Presiden, ini begini, ini gini. Kan cuma-cuma itu aja. Tidak ada yang rahasia negara itu lalu saya baca dari yang beredar itu. Sehingga itu bisa saja kebetulan sama dan kebetulan bukan rahasia juga. Barangkali cuma dokumen biasa yang terbuka. Tetapi itu memang terjadi. Misalnya di Dukcapil aja, di macam-macam aja, di beberapa tempat. Untuk memastikan ada tidaknya ancaman data pada lembaga negara, badan siber dan sandi negara selalu mengirimkan notifikasi terkait anomalit trafik dalam sistem elektronik. BSSN meminta masyarakat untuk tetap tenang atas dugaan kebocoran data yang terjadi di internet belakangan ini. Secara umum, infrastruktur informasi vital nasional kita secara umum sampai saat ini ya, itu semuanya berjalan dengan baik ya. Sistem-sistem elektronik yang untuk pelayanan masyarakat berjalan dengan baik. Yang menjadi persoalan ataupun isu sekarang ini kan masalah. Data yang oleh Biorca ini disebarkan sedemikian upah. Dunia maya memang seolah telah bertransformasi menjadi hukum rimbar. Potret kebocoran data yang kerap berulang terjadi di Indonesia bahkan dinilai sangat meresahkan. Perlawanan peretas yang mengumbar kebocoran data negara menjadi peringatan penting bagi otoritas untuk melakukan keamanan siber. Sementara Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN meminta masyarakat tenang terkait ramai kebocoran data di media sosial. BSSN menyatakan tidak ada sistem elektronik yang terganggu meski marak informasi dugaan kebocoran data. Saya katakan memang atau kita harapkan sebenarnya masyarakat ya, masyarakat jangan terlalu sesuatu yang jadinya ini isu yang sangat masif ya. Yang membuat bisa masyarakat merasa resah tidak. Secara umum ini adalah masalah data ya. Kalau kita ruang siber itu sebenarnya terdiri dari data. Nah, kemudian ada sistem elektronik. Dan BSSN masih bertugas lagi mengamankan apa yang disebut infrastruktur informasi vital. Jadi infrastruktur informasi vital ini adalah sistem elektronik yang sudah digunakan di objek vital nasional kita. Katakanlah objek vital nasional kita itu supaya prosesnya atau produksinya semakin masih efektif, efisien, maka menggunakan sistem elektronik yang sering kadang-kadang disebut skada juga. Jadi itu secara umum infrastruktur informasi vital nasional kita secara umum sampai saat ini ya, itu semuanya berjalan dengan baik ya. Sistem-sistem elektronik yang untuk pelayanan masyarakat berjalan dengan baik. Merespon serangan siber oleh Heidker Bjorka terhadap peratasan data pemerintah dan data pribadi sejumlah pejabat, Presiden Joko Widodo menginstrusikan untuk membuat tim khusus. Emergency response team yang terdiri dari BSSN, BIN, Kemenko Minfo, dan Polri ini bertugas untuk menelusuri dugaan kebocoran data serta menjaga tata kelola data yang baik. Warganet menilai pembentukan tim khusus ini sebagai kepanikan pemerintah. Benarkah demikian? Bagaimana dari perspektif Komisi 1 DPR RI sebagai mitra kerja pemerintah? Kita akan mengulasnya bersama anggota Komisi 1 DPR, Dave Laksono. Selamat sore Bang Dave. Selamat sore, bagaimana kabarnya? Sehat Mbak? Sehat Bang Dave, sampai data-data pribadi kita bocor, nanti dibocorkan sama Bjorka ya Bang Dave, jangan sampai seperti itu. Tapi Bang Dave, kalau dari kacamata Anda, ketika warganet menganggap bahwa pemerintah kebakaran jenggot nih sampai membentuk tim khusus untuk memburu siapa di balik Bjorka. Menurut Anda, apakah khususnya untuk anggota Komisi 1 DPR, memang seurjen itu Bang kondisinya saat ini sampai harus ada tim khusus? Ya, ini bukan masalah urjen apa enggak. Tapi ini adalah bentuk kesigapan pemerintah untuk mengatasi permasalahan. Karena jelas ini adalah satu situasi yang cukup menegangkan dan mencekap, walaupun BSSN sudah mengatakan bahwa itu hanya data-data umum, hanya data-data biasa. Tapi ini kan baru satu tahap, sekarang yang dibobol adalah data-data. Lalu bagaimana dengan sistem perbankan kita, bagaimana dengan sistem trading kita. Ini kan menggunakan digitalisasi juga, menggunakan jaringan internet. Jadi ada saja kemungkinan bahwa bisa hal-hal yang lain bisa dicepol dan bisa berakibat kepada mengganggu atau disrupsi kepada kehidupan kita. Nah, pemerintah sih kalau pandangan saya dengan membentuk Satgas ataupun juga tim reaksi cepat itu sudah tepat. Nah, akan tetapi yang lebih penting itu, apa kerjanya tim reaksi cepat ini? Karena namanya reaksi tim cepat yang mestinya besok atau rusak sudah harus ada hasilnya. Jadi jangan hanya namanya saja tim cepat, tapi kerjanya masih lamban. Jadi ya kita harapkan dengan adanya tim cepat ini, pemerintah sudah bisa menelusur, bisa mengetahui kebocorannya di mana, apa yang mesti dikerjakan, langkah-langkahnya apa, sehingga hal-halnya tidak akan terus terulang lebih ke depannya. Nanti Komisi 1 DPR juga rencananya akan meminta audiensikah dengan tim khusus ini atau pemerintah terkait? Kalau dengan pemerintah terkait, pasti. Kalau dengan tim khusus cepat ini saya belum tahu. Ini kan karena kan baru saja dibentuk tim khusus cepat. Dan sementara Komisi 1, kita juga sudah membentuk panjang kebocoran data yang sudah diputuskan kemarin, dua hari lalu lah tepatnya, itu kita sudah memutuskan bahwa untuk membentuk panjang, untuk juga menelusuri persoalannya ini ada di mana, siapa yang bertanggung jawab, kenapa ini bisa terus terjadi, dan kerugiannya ini kepada ekonomi adakah, atau seberapa besar, apakah itu benar-benar ada kerugian ekonomi dalam bentuk rupiah, atau hanya dalam bentuk kepanikan, nah hal inilah yang harus bisa dihitung, sehingga ke depannya ketika kami di DPR itu membuat undang-undang yang berkaitan tentang informasi dan teknologi informasi, ataupun juga dengan anggaran kepada Kominfo, BSSN, dan BIN, itu bisa mengakomodasi hasil-hasil temuan dari panjangnya. Nah, kalau tim susia sendiri nih Bang Dev, kan ada komposisinya ya terjalin atau terdiri dari beberapa komponen BSSN, BIN, kemudian juga Kemenkominfo, serta Polri. Kalau menurut Bang Dev, apakah sudah ideal? Ya, saat ini mungkin sudah ideal, karena itu sudah melibatkan semua stakeholder. Akan tapi, kalau memang ke depannya itu perlu dikembangkan, apakah misalnya perlu melibatkan TNI kah, ataupun juga instasi lainnya, ya bisa saja, atau bisa melibatkan universitas-universitas, supaya bisa menarik para ahli-ahli IT dari kampus, itu kan juga memungkinkan. Nah, tapi sekarang yang penting ini, kerjanya tim ini apa? Apa yang mau dicari, dan siapa yang leadingnya, jangan membuat tim keren, tapi ada nggak ada hasilnya. Ya, jangan sampai jadi semacam tim khusus biasa, tapi tidak ada hasilnya seperti itu ya Bang Dev ya. Tapi, kalau juga membaca nuansa dari komposisi tim yang dibentuk oleh pemerintah saat ini, correct me if I'm wrong, tapi saya menangkap ada nuansa ini ada bahaya intelijen bagi keamanan siber Indonesia. Apa memang seperti itu Bang Dev? Ya, kalau namanya di-hacking terus kan ya berarti datanya kan nggak aman, berarti bisa mudah itu dicuri. Nah, jadi ya memang ini harus ada sistem protokol yang merata kepada semua kementerian, lembaga, dan juga pemerintah, pusat hingga daerah, bahkan ke desa. Nah, ketika menyimpan data itu ada sistem-sistem pengamanannya, dan disimpannya itu di cloud, cloudnya itu di, apa namanya, data keluar masuknya terkontrol, jadi siapa yang bisa akses itu juga diketahui persis. Nah, hal inilah yang perlu terus dibangun, baik cara kerjanya, ataupun juga infrastrukturnya sendiri. Gara-gara satu biorka, langsung semuanya kita bergerak cepat ya Bang Dev. Tapi bicara mengenai biorka. Ya, sebenarnya ini kan sudah berapa kali, bukan hanya biorka saja. Sudah berkali-kali, cuman ya ini karena biorka yang agak besar, baru jadi semuanya kayak kebakaran jenggot. Nah, gertaknya berarti betulan dong Bang, bukan cuma gertak sambal. Informasi yang biorka klaim punya itu membahayakan keamanan siber negara? Ya, kalau saya nggak bisa katakan benar-benar bahaya apa nggak ya, akan tetapi ya jelas, apa namanya, itu data apapun itu kalau yang bisa dicuri, ya berarti berpotensi akan membahayakan negara. Baik-baik. Bang Dev, selain biorka, hacker-hackernya yang selama ini bermunculan juga sudah banyak, dan sampai dengan saat ini kita juga belum tahu siapa yang berada di balik mereka. Ini hackernya berlainan, diduga juga ada yang berasal dari Indonesia atau negara kita sendiri. Sebenarnya kalau dari kacamata komisi satu, apa sih kekurangan Indonesia sampai bisa melahirkan, ya katakanlah gitu ya, melahirkan hacker-hacker yang bisa nge-bridge data atau keamanan data Indonesia? Ya, kalau kelemahannya ya berarti buktikan bahwa jaringan internetnya masih mudah dibobol kan, apalagi kita negara besar, 270 juta orang, memiliki potensi yang sangat besar, dan ya mungkin juga dilihat bahwa lemahnya sistem pengamanan sehingga mudah dibobol, jadi sepertinya kayak mudah dipermainkan. Dan ini juga kemungkinan besar juga, kalau saya melihat dari statement-statementnya sih kemungkinan besar ini biorkanya kalau nggak di belakang orang Indonesia, atau mungkin mereka pun juga masih orang Indonesia, ya saya nggak tahu ya. Nah, ini tugasnya tanggung jawabnya dari semua instasi terkait lah, untuk mencari tahu siapa di belakangnya, atau siapa di orka itu. Termasuk warganet juga nggak, Bang? Biasanya kan warganet paling cepat nih kalau mencari data pribadi, atau spill-spill seperti itu, Bang, di Bonsos. Ya, biasanya, biasanya sih. Kita lihat aja lah di sosmed apa yang berkembangnya gitu. Nah, langkah Komisi 1 DPR dalam mengawal kasus ini selain tadi yang membentuk panja, apa lagi, Bang? Ya, sembari kita menunggu waktu panja bekerja, terus juga kita akan terus, akan ada pertemuan lagi dengan, Raker lagi dengan Kominfo, dengan BSSN. Memang membahasnya sih topik utamanya soal anggaran 2023. Akan tapi pasti soal hal ini akan disebut juga, akan dibahas juga, karena pada rapat kemarin pun ya, sebelum biorka meledak, kita sudah membahas ini kebocoran data. Jadi, pasti akan kita bahas lagi. Oke, kebocoran data yang jangan sampai, sebenarnya memang ada beberapa kemungkinan bisa terjadi lagi ke depannya, karena ada pengamatan, atau katakanlah pendapat dari sebagian pihak, yang mengatakan ada salah satu faktor yang menyebabkan ini adalah payung hukum yang ada di negara kita. Dari Komisi 1 sendiri melihat undang-undang yang menjadi payung hukumnya tersebut, kira-kira ini seperti apa Bang? Apakah akan diperbaharui? Apakah akan, ya katakanlah diupgrade seperti itu untuk menghindari kejadian ini, ya terulang lagi? Kalau payung hukum kan sudah kita buat. Payung hukumnya ya itu adalah undang-undang PDP. Undang-undang PDP sudah selesai di tahap 1, dan akan diputuskan di tahap 2 dalam waktu dekat, jadi pari punah yang berikutnya. Dan dengan ada undang-undang PDP, ini memberikan otoritas konstitusi kepada Presiden dan juga kepada pemerintah untuk membuat sejumlah urunan-urunan, aturan-aturan urunannya, apakah itu perpres lah, apakah itu PP, terus juga mungkin capman, semuanya itu berdasarkan berpayung pada undang-undang PDP untuk memastikan bahwa hal-hal seperti ini tidak terpulang kembali. Ada ancaman pidana yang menunggu mereka ya? Nah, Bang, juga ada nih perkataan ya, dikatakan ini jadi bola liar yang melebar kemana-mana, tapi ada yang menyebut kasus Biorka atau seperti Biorka ini tuh dikendarai oleh kepentingan politik, mengingat ini menyangkut keamanan data warga sebagai calon pemilih jelang pemilu 2024. Apa pesan Anda, Bang, untuk katakanlah jika betul ada mereka yang berada di balik tindak kejahatan siber seperti ini ke depannya? Ya, saya harapkan sih jangan sampai ada kecurangan masif yang dilakukan secara menggunakan teknologi untuk merusak sistem demokrasi Indonesia. Karena satu hal yang amat sakral di dalam pemerintahan kita itu adalah keabsahan hasil pemilu. Bila hasil pemilu itu sudah dicurangi, itu berarti pemerintahan pada saat itu langsung otomatis tidak sah. Jadi maka itu betul sangat membahayakan kepada kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Jadi jangan sampai terjadi agar sistem demokrasi yang kita bangun tetap terjaga dengan baik. Baik, baik. Insight-nya kita tunggu ya seperti apa Bang Dave mungkin dalam waktu dekat ada audiensi dengan pihak-pihak terkait terutama untuk Kementerian Kemenkom Info maksud saya. Kita sama-sama kawal seperti apa kerja dari tim SUS ini ke depannya. Terima kasih atas waktunya Bang Dave Laksono bersama kami di MNC News Now sore hari ini. Salam sehat selalu, sampai jumpa.